Usai menemui Partai Buruh, Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Hanura Jakarta. Sebelum memberikan dukungan penuh kepada Anies, DPD Hanura akan mempelajari lebih dahulu. Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Hanura Jakarta. Kedatangan Anies disambut Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jafar Bajeber. Sebelum memberikan dukungan penuh kepada Anies, DPD Hanura akan mempelajarinya lebih dulu. Ya, tentunya kami hari ini baru sekedar penjajakan dalam arti kata soal aspirasi ya. Kalau teman-teman ini ya mungkin sudah bisa kita tangkap bagaimana keinginan mereka. Tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies, apabila semua sudah beres, sudah selesai. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung, andai kata tanpa partai lain yang non-sit dua dan yang non-non-sit, kami temukan angka 8,1 persen. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies. Sebelumnya, usia terpilih kembali sebagai Ketua Umum Hanura untuk periode 2024-2029 di Bali, Usman Sabta mempersiapkan kadarnya di Pilkada Serentak. Hanura juga akan mendukung tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kesamaan dalam visi dan misi dalam membangun daerah. Yang saja yang kita punya kader yang masuk, yang di luar kader pun kita sangat konsen ya, yang bukan kader kita pun, tapi kita tahu trik rekodnya di daerah itu, ternyata mereka adalah orang-orang yang betul-betul diharapkan oleh rakyat, kita akan dukung. Waktu pendaftaran kepala daerah ke KPU mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus mendatang, dari Bali dan Jakarta melaporkan.